Pantangan Islam, apakah ada cara untuk mengantisipasi akan tidak terkena virus atau terbatas? Anakan sahabat Abu Dharidah, itu diracung berkali-kali, itu tidak mati. Selamat malam. Waalaikumsalam, berokong untuk Bapak Baratul. Apa memang betul virus sekolah itu virus yang mematikan? Menurut saya, segera sesuatu yang terjadi di Bapak Baratul ini, baik itu musibah dan ketah, itu semuanya adalah Allah semangat. Ya, ada waranya setahiru nasa, atau waranya setahiru muat, ikumawan, bekangan ikumawan. Batasan ajal kita semua adalah di tangan kita. Yang berhak menghidupkan, itu Allah yang berhak? Pematikan. Pematian kita sebagai orang yang beriman, itu juga hanya Allah yang punya. Pantangan Islam, apakah ada cara untuk mengantisipasi akan tidak terkena virus atau terbatas? Karena kan, sahabat Abu Dharidak, itu diracung berkali-kali, itu tidak mati. Sampai satu saat, orang yang meracung ini penasaran, akhirnya, pokok kebal, pokok kebal. Sahabat Abu Dharidak, itu menjawab, saya, kita akan dapat itu, apa, amalan dari Rasulullah untuk membaca, itu kalau bahasanya orang ini, itu namanya pager hurung. Tadi apa, iya? Bismillahiladzi, layak dulu, ma'azmini, syai'um, gil'ardi, walafisama, wahwa, sami'un, gil'ardi. Bismillahiladzi, layak dulu, ma'azmini, syai'um, gil'ardi, walafisama, wahwa, sami'un, gil'ardi. Dan semuanya atas izin Allah, berarti yang membuat virus corona kan Allah, bukan yang lain. Karena yang buat Allah, ya kita minta kepada Allah agar virus corona dihilangkan atau dicabur. Sebenarnya Allah menintai orang rakyat, dan orang rakyat, dan orang rakyat, jadi. Ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi, bahwa besok di akhir zaman itu akan banyak wabah penyakit. Dan umanku, umanku Islam, yang paling banyak terhindar dari penyakit itu, karena mereka memelihara wudhunya. Jadi, setiap kali batal, wudhu lagi mencabur. Betul. Wudhu itu di badinnya dari tahiriyah, badinnya karena ada niat, kemudian nanti ada doanya juga, gitu. Inna allahu hibun tawabina wa lahu hibun muntah tawabirin. Jadi, kalau disengkusi Allah, tentu saja, maka akan doanya dikabulkan, gitu loh. Maka, solusi apa yang kedepannya yang akan diambil kepada orang rakyat ini terhadap situasi seperti ini? Iya. Pertama, kita memang setuju dengan gerakan doa dari semua lini ini, agar virus corona ini segera selesai. Amin. Terima kasih. Amin. Yang terima kasih. kemudian 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 yang apa kudirnya saja mungkin banyak kalau pesan ke para santri seorang muslim, seorang santri kita harus menjaga iman iman jangan sampai kemudian iman kita goyah karena terus koronan artinya apa? artinya kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah ini harus tetap berjalan seperti biasanya bahkan mestinya ditingkatkan kita koron kepada Allah waya sholat-sholat waya ngaji-ngaji waya jamah-jamah itu sekarang sekarang usia, batas, umur itu adalah umur batas orang kena diundur orang kena di jalur maju orang kena di jalur maju yang itu